Di tahun 1973, Golkar lalu membuat kebijakan baru di mana partai politik dikelompokkan ke dalam dua ideologi besar, berupa partai nasionalis dan islam. Pengelompokan ini dinamakan Fusi Parpol. Sebenarnya kebijakan ini juga sudah diterapkan di zaman Soekarno, lalu dilanjutkan oleh Soeharto. Sayangnya kali ini menuai pro dan kontra. Sikap kontra ditunjukkan oleh partai katolik, mereka menolak adanya Fusi Parpol ini. Hen Uh, Parmusi, Partai Syariat Islam Indonesia atau PSSI, dan Partai Islam Perti kemudian dilebur menjadi Partai Persatuan Pembangunan atau P3 sejak tanggal 15 Januari 1973. Sementara sisanya partai katolik, partai kristen Indonesia, PNI, Murba dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia digabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia lima hari kemudian. Dengan begitu Golkar semakin punya ruang untuk melenggang, meski pemilu semakin tertutup, lengkap dengan aturan baru. Hasilnya